Gereja, apakah yang kamu pikirkan? Gereja yang saya maksud bukanlah bangunan bertembok dimana semua orang berkumpul di dalamnya yang dipenuhi dengan berbagai fasilitas dan merasakan kenyamanan untuk beribadah, bukan Gereja yang saya maksud adalah sebuah tempat dimana orang-orang percaya berkumpul dan mereka berfilosip bersama-sama dalam sebuah ibadah yang menyentuh surga Orang-orang ini hadir untuk menyembah Tuhan dan mempersembahkan sesuatu kepadanya merasakan lawatannya, mereka berdoa dan bertumbuh karena mendengarkan firman Tuhan dengan antusias Itulah Gereja dimana sebuah tempat itu mampu membuat orang berubah mengalami pembaruan hidup dan memiliki iman yang semakin bertumbuh semakin serupa dengan Kristus di dalam karakter kehidupannya sehari-hari Gereja yang saya maksud adalah sebuah tempat dimana kita makan dan minum secara rohani sebuah tempat yang kita butuhkan dan tempat kita bertindak untuk saling peduli saling mengasihi sebagai sebuah keluarga Gereja yang saya maksud adalah jiwa-jiwa yang mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan di dalam setiap ibadah yang membuat setiap orang mengalami mujizat setiap hari karena everyday with miracle Itulah Gerejaku G2CC sebuah tubuh Kristus di dunia dimana aku dan kamu dan kita semua tertanam, berakar, dan tumbuh di dalamnya G2CC is my church my community and my family Betul Gereja itu adalah kita komunitas kita keluarga kita G2CC adalah kita everyday with miracle Haleluya, shalom shalom Puji Tuhan pagi yang indah kita boleh datang kepada Tuhan kita mau muliakan dia mari bawa hatimu saudaraku kita akan sembah dia Haleluya terima kasih Tuhan kau baik bagi kami bahagia yang mulia yang berkata di kerajaan surda terima kasih Tuhan Anak Anak gomba Yesus Kristus Tuhan engkau yang disembah mari datang mari datang kepadanya sujud kami sembah kau Tuhan mari puji dia di buji dia alam maha kuasa engkau layak disembah Haleluya, haleluya, haleluya Terpujilah namamu Segala puji, segala puji dan hormat Kemuliaan dan kuasa bagi dia selama-lamanya Terima kasih kau yang layak kami puji Tuhan Kau yang layak kami sembah Mari katakan bagi anak domba Bagi Allah yang mulia Yang berkata di kerajaan surga Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan Engkau layak kami sembah Mari datang kepadanya Sejati harapan katanya Bagi mari puji dia Raja maha kuasa Engkau layak di sembah Haleluya, haleluya, haleluya Dan pujilah namamu Tuhan Dan pujilah namamu Segala puji, segala puji dan hormat Kemuliaan dan kuasa Kemuliaan dan kuasa bagi dia selama-lamanya Haleluya, haleluya, haleluya Terpujilah namamu Tuhan Terpujilah namamu Haleluya, haleluya Kau yang layak kami sembah Tuhan Kau yang layak kami tinggikan Mari katakan Bagi Allah yang mulia Yang bertata Yang bertata di kerajaan surga Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan Engkau layak di sembah Mari datang Mari datang kepadanya Sujudi hadapan katanya Mari puji dia Mari puji dia Haleluya, haleluya, haleluya Terpujilah namamu Tuhan Terpujilah namamu Segala puji, segala puji dan hormat Kemuliaan dan kuasa bagi dia selama-lamanya Haleluya, haleluya, haleluya Terpujilah namamu Terpujilah namamu Segala puji, segala puji dan hormat Kemuliaan dan kuasa bagi dia selama-lamanya Haleluya, haleluya, haleluya Terpujilah namamu Tuhan Terpujilah namamu Segala puji, segala puji dan hormat Kemuliaan dan kuasa bagi dia selama-lamanya Haleluya, haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Terpujilah namamu Terpujilah namamu Terpujilah namamu Segala puji dan hormat Kemuliaan dan kuasa bagi dia selama-lamanya Haleluya Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Haleluya Terpujilah namamu Terpujilah namamu Haleluya Terpujilah namamu Logi dan hormat Semoga questions Terpujilah namamu Segala puji, segala puji dan hormat Kemuliaan dan kuasa bagi dia selama-lamanya Lagi Haleluya dan hormat Haleluya, 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 terpujilah nama-Mu, segala puji, segala puji, kemuliaan dan kuasa baginya selama-lamanya. Segala puji, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa baginya selama-lamanya. Segala puji, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa baginya selama-lamanya. Glori, glori, haleluya. 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 Glori, 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 haleluya. 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 Glori, 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 haleluya. Glori, 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 haleluya. Glory, glory, hallelujah Glory, glory, hallelujah Hallelujah, puji huji Glory, 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 hallelujah Glory, glory, hallelujah Glory, glory, hallelujah Hallelujah, puji huji Hallelujah, puji huji Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Puji huji Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Wibra Suno, Wibra Suno Sembaga Kami menyembah Sembaga 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 Puji huji Engkau yang layak kami puliakan Hallelujah, hallelujah Kami menyembahkan Menjaga Melayakan Lalu Muslims Glori 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 Kami sembah kau Tuhan, kau rajaku, kawan aku yang dasar Tuhan Kami sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan Kami sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan Kami sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan Kami puji engkau, kami tinggikan engkau lebih lagi, sebab di dalam nama Yesus kami berdoa dan menjawab syukur Semua katakan, amin Saudara aku, katakan kepada kiri kananmu, aku punya Tuhan yang hebat Aku punya Tuhan yang hebat, amin Engkau diberkati, amin Amin Haleluya, mari kita puji dia lebih lagi Seperti iman Tuhan katakan, dari utara ke selatan, dari timur sampai ke barat Kasihnya selalu baru setiap hari ya weh Amin Mari katakan Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujan bagi alam Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi Kemuliaannya Kemuliaannya disaksikan Kebesarannya Kebesarannya diceritakan Yesus Yesus, Yesus, nama Yesus Nama Yesus disanjung tinggi Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi Allah kudas yang berkuasa, suruh bumi sujud menyembah Dikikan nama Tuhan Alah kudas yang berkuasa, suruh bumi sujud menyembah Dikikan nama Tuhan Mari gerakan badanmu, saudara aku Mulia akan Tuhan dengan tubuhmu Dari utara Dari utara ke selatan, terdengar pujan bagi alam Dari barat Dari barat sampai ke timur Nama Yesus disanjung tinggi Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi Kemuliaannya Kemuliaannya disaksikan Kebesarannya diceritakan Yesus, Yesus, nama Yesus Nama Yesus disanjung tinggi Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi Allah kudas yang berkuasa, suruh bumi sujud menyembah Tinggikan nama-Mu Tinggikan nama-Mu Allah kudas yang berkuasa, suruh bumi sujud menyembah Tinggikan nama-Mu Allah kudas yang berkuasa, suruh bumi sujud menyembah Tinggikan nama-Mu Allah kudas yang berkuasa, suruh bumi sujud menyembah Tinggikan nama-Mu Allah kudas yang berkuasa, suruh bumi sujud menyembah Tinggikan nama-Mu Alhamdulillah, tinggikan namamu Allah, tinggikan namamu Allah, ku dah siap berkuasa. Haleluya, haleluya. Saudaraku, apapun keadaanmu, baik atau tidak baik, tetap bersyukur kepada Tuhan. Amen. Amen. Katakan kiri kananmu, tetap bersyukur kepada Tuhan. Katakan saudaraku, dua atau tiga orang, tetap bersyukur, tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya, segala puji, syukur. Kami bersyukur Tuhan. Semua, segala. Semua, segala puji, syukur, hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur, tinggikan namamu. Haleluya. Sekala puji, syukur, hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Semua, ikuti saya, ke kanan. Soraklah. Semua saudaku yang malu. Yeh, berian terbaik. Tubuhmu adalah baik. Alamin. Lagi. One, two, three, hey. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Semua saudaku, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Biar jemat saja. Soraklah. Kembal. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Keluarkan lebih lagi buat Tuhan. Jangan malu saudaku. Okay, one, two, three, hey. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Salaklah, haleluya. Semua. Haleluya. Haleluya, soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Ho, 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 ho. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Terima kasih, soraklah. Terima kasih, Tuhan. Silahkan duduk, soraklah. Terima kasih, Tuhan. Kau baik bagi kami. Kami selalu mau bersyukur kepada Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Oh, Yesus. Oh, Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Kau nyanyi, Oh, Sana. Bagi rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagukan. Aku muliakan dan kuagukan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Ku nyanyi, Oh, Sana. Ku nyanyi, Oh, Sana. Bagi rajaku yang duduk di tata. Bagi rajaku yang duduk di tata. Bagi rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan. Aku muliakan dan kuagukan. Aku muliakan dan kuagukan. Kau layak disembah. Ku nyanyi, Oh, Sana. Ku nyanyi, Oh, Sana. Bagi rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan. Aku muliakan dan kuagukan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disambang, ku nyanyi osara, ku nyanyi osara, bagi rajaku yang dulu kita tak, aku muliakan dan kuakukan, Kau layak disambang, ku nyanyi osara, bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuakukan, Sebab engkau raja kami, lebih lagi, ku nyanyi osara, ku nyanyi osara, bagi rajaku yang duduk di tahta, Aku muliakan dan kuakukan, kuakukan, ku nyanyi osara, bagi rajaku yang duduk di tahta, Biarlah namamu yang dimuliakan Tuhan, aku muliakan dan kuakukan, kuakukan, ku layak disambang, Ku nyanyi osara, ku nyanyi osara, bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuakukan, ku layak disambang, ku nyanyi osara, Ku nyanyi osara, bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuakukan, ku layak disambang, ku nyanyi osara, Ku nyanyi osara, bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuakukan, ku layak disambang, ku layak disambang, ku layak disambang, Semang, ku layak disambang, 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 ku Tuhan, biarlah roh ala berkuasa atas kami semua, memberikan hikmat pengetahuan dan pengertian yang baru, sehingga hidup kami tidak sama ketika kami datang. Kami pulang dengan penuh kemerdekaan dan sukacita di dalam Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami semua dengan firmanmu. Amin. Mari Bapak Ibu, silakan duduk. Terima kasih kepada Abuna yang memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya memberikan judul itu adalah Kitab Hikmat. Dan jujur, secara persiapan selama saya berkotbah bertahun-tahun, ini adalah bahan yang paling berat bagi saya, dan butuh sangat-sangat perjuangan untuk bisa memahami keseluruhan dari semua kitab hikmat. Nah, kalau kita lihat, Kitab Hikmat yang akan kita bahas, yaitu Kitab Amsal, Kitab Pakotbah, dan Ayub. Tiga kitab ini akan kita gabungkan menjadi satu. Dan jujur, kita tahu bahwa Amsal dan Pakotbah, ditulis oleh Raja Salomo, adalah manusia paling berhikmat di muka bumi saat itu. Jadi sangat sulit untuk mempelajari cara berpikir manusia paling berhikmat di muka bumi. Tetapi saya bersyukur sekali bahwa ternyata tiga kitab ini menjawab semua pertanyaan saya selama bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Begitu banyak pertanyaan yang saya tidak bisa menemukan jawaban, dan akhirnya semua terjawab. Mari kita buka satu-satu. Pertama kita akan pelajari Amsal. Bapak-Ibu, saya tidak akan bahas ini, cuma saya mau buka tunjukkan pemetaan tentang kitab Amsal, nanti bisa dibuka sendiri di rumah. Kalau kita mau mempelajari suatu kitab, kita butuh pemetaan dulu. Pemetaan secara keseluruhan seperti ini, ada di internet. Tinggal diketik peta kitab Amsal. Peta kitab pengkodbah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti Bapak-Ibu lebih mudah mempelajari. Kita akan bongkar kitab Amsal terlebih dahulu. Kitab Amsal itu bicara tentang tiga hal yang utama. Yang pertama, jelas sekali dalam kitab Amsal itu berkali-kali berbicara tentang hikmat. Di situ dikatakan di Amsal 8 ayat 12, Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi luar biasa. Seperti yang saya kotbahkan dulu ya, bahwa yang perlu kita cari adalah hikmat. Nah, di dalam hikmat itu ada kecerdasan, ada pengetahuan, dan ada kebijaksanaan. Dan semua orang ingin mendapatkan ini. Dan itu yang dibahas di kitab Amsal, isinya semua tentang hikmat. Lalu yang kedua, di Amsal itu jelas-jelas berbicara tentang hukum tabur dan tuai. Kalau kita jahat, kita akan menuai dari kejahatan kita. Kalau kita baik, maka kita akan menuai dari kebaikan kita. Jadi itu jelas hukum tabur tuai. Dan kita tahu semua itu bahwa setuju sepakat. Bahwa hukum tabur tuai itu memang ada. Lalu yang ketiga, sehubungan dengan hukum tabur tuai, Amsal itu menjelaskan tentang hukum, sebab, dan akibat. Jadi kalau kita melakukan kejahatan, maka akibatnya kita akan dihukum. Kalau kita melakukan kebaikan, akibatnya kita akan mendapatkan juga kebaikan. penghargaan dan segala macam. Jadi kita lihat di dalam kitab Amsal, itu seluruh bicaranya cuma tiga ini. Kita coba bongkar dengan kitab pengkotbah. Saya mau sampaikan, di kitab pengkotbah, walaupun yang berbicara itu adalah Salomo, tapi yang menulis bukan Salomo. Jadi bisa dilihat di dalam kitab pengkotbah, itu ada dua orang. Yang satu adalah Salomo berbicara, menyuarakan isi hatinya, dan penulis yang menulis semua apa yang diucapkan oleh Salomo. Kita lihat bahwa di kitab Amsal, itu Salomo sedang hebat-hebatnya, pada puncak kejayaannya, pada puncak hikmat yang dimiliki, puncak kemuliaan yang dia miliki atas kerajaan Israel di muka bumi. Tetapi di kitab pengkotbah, dia menulis itu ketika dia pada titik-titik akhirnya. Dan di situ dia menyimpulkan semua, apa yang pernah ditulis di kitab Amsal, ditutup di kitab pengkotbah. Nah, di kitab pengkotbah, itu ada tiga hal juga, yang Salomo bahas. Yaitu yang pertama, dikatakan tentang generasi. Kita bisa lihat di pengkotbah 1, ayat 4 sampai 15. Keturunan yang satu pergi, dan keturunan yang lain datang. Tetapi bumi tetap ada, matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan lalu, dan segala macam. Di sini dikatakan bahwa, semua itu akan hilang, datang dan pergi. Contoh, kita itu saya selama hidup, masih ketemu dengan ayah saya. Kakek saya sudah tidak ketemu, nenek saya masih berjumpa. Lalu ke bawah, saya berjumpa dengan, masih berjumpa dengan anak-anak saya. Saya tidak tahu apakah saya punya kesempatan untuk bertemu dengan cucu saya. Berarti di dalam satu generasi, dalam hidup kita satu generasi, maka kita hanya bisa bertemu maksimal lima generasi, dua generasi ke atas, dan dua generasi ke bawah. Hanya lima. Padahal kita tahu, berapa generasi yang sudah ada di muka bumi ini. Nah, maka kita pengkotba mengatakan, bahwa semua itu akan pergi. Semua akan hilang. Dan semua akan melupakan kita. Tidak ada yang ingat kita suatu saat, juga tidak ada. Ya, cucu-cucu kita mungkin, saya ingat tentang kakek saya, tidak, ketemu saja tidak, cuma dengar ceritanya. Tapi saya sudah tidak tahu, siapa kakek saya. Apalagi, di atas kakek saya. Sudah, sama sekali tidak mengerti. Sama sekali tidak mengerti. Saya cuma tahu bahwa saya ada keturunan Jerman. Sudah saja begitu. Ya, tapi selebihnya tidak tahu. Lalu, di kitab pengkotbah 1, ayat 11 sampai 15, mengatakan, Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan, yang masih akan datang pun, tidak ada kenang-kenangan pada mereka, yang hidup sesudahnya. Aku, Salomo, pengkotbah, adalah raja atas Israel, di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku, untuk memeriksa, dan menyelidiki dengan hikmat, segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan, yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia, untuk melelahkan diri. Aku telah melihat, segala perbuatan yang dilakukan orang, di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesiasiaan, dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada, tak dapat dihitung. Disimpulkan, bahwa semuanya apa? Siasia. Pertama, Salomo bicara bahwa, waktu datang silih berganti, generasi datang dan pergi, maka semua itu sia-sia. Tidak ada yang kenal kita lagi nanti, tiga generasi ke depan, empat generasi ke depan, tidak ada yang tahu tentang kita lagi. Mungkin sekarang bisa, karena kita punya Youtube, punya TikTok, punya apa, Facebook, jadi pasti bisa dilihat, generasi berikut kita. Tapi selebihnya mereka, tidak akan mengenal kita. Lalu bagian yang kedua, bicara tentang kematian. Pengkota 9 E2, segala sesuatu sama, bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang yang benar, maupun orang yang, fasik. Orang yang baik, maupun orang yang jahat, orang yang tahir, maupun orang yang nacis, orang yang mempersembahkan korban, maupun yang tidak mempersembahkan korban, nasibnya sama. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. nasibnya sama, yaitu kematian. Jadi Salomo mengatakan, pada puncak kemuliaannya dia begitu hebat, sampai pada akhirnya dia mengatakan, semuanya sama, sia-sia, mati, apa, tidak ada apa-apa lagi. Ya kan? Kita pelajari yang ke-3. Tentang anomali. Anomali itu adalah, suatu kejadian, yang tidak sesuai dengan hukum. Harusnya hukumnya A, tapi ini terjadinya beda. B, nah ini kita coba pelajari. Lagi aku melihat, di bawah matahari, bahwa kemenangan perlombaan, bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan, bukan untuk yang kuat. Juga roti, bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan, bukan untuk yang cerdas. Dan karunia, bukan untuk yang cerdik. Cendikia, karena waktu dan nasib, dialami mereka semua. Nah disini anomalinya begini, kalau kita tahu, dalam setiap perlombaan, lari umpam, yang menang selalu siapa? Yang kuat. Lomba angkat besi, siapa yang menang? Yang paling kuat. Tidak mungkin yang paling lemah menang. Jadi dalam setiap perlombaan, terutama olahraga, yang menang selalu yang kuat. Tapi disini dikatakan, enggak. Lalu dikatakan juga, keunggulan perjuangan, bukan untuk yang kuat, juga roti, bukan untuk yang berhikmat. Padahal kita tahu, bahwa orang yang berhikmat, orang yang cerdas, dia akan mendapatkan kekayaan, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhannya. Tetapi dikatakan, enggak juga. Enggak juga. Enggak selalu yang cerdas, yang bisa menikmati kekayaan, yang bisa mendapatkan kekayaan. Enggak. Jadi semuanya, itu tidak berlaku. Menurut Salomo. Makanya saya sebut sebagai anomali. karena selalu kita diajarkan, kalau yang kuat, dia yang menang. Siapa yang pintar, dia yang mampu berkuasa. Tapi Salomo enggak. Bilang enggak. Pada titik akhirnya, dia bilang enggak, enggak semua itu. Itu semua enggak. Nah disitu, maka kita bisa melihat, menyimpulkan begini. Orang tidak percaya, ada yang mengalami nasib buruk. Tapi ada orang yang percaya, maka bernasib baik. Maka kalau kita lihat dari dua kondisi ini, maka kita tahu bahwa ini adalah refleksi dari kitab Amsal yang sebelumnya. Bahwa benar, tabur tuai. Ya kan? Sebab akibat, barang siapa tidak percaya, dia bernasib buruk. Barang siapa percaya, dia bernasib baik. Karena di dalam Tuhan, maka nasibmu baik. Tapi di pengkotbah, di counter sebaliknya, anomali dikeluarkan. Yaitu, orang tidak percaya, bisa bernasib baik. Orang percaya, bisa bernasib kurang beruntung. Jadi, disini Salomo, sedang membandingkan antara kitab Amsal, dengan kitab pengkotbah. Dan ini sebenarnya, realita yang saya cari tahu selama ini. Kenapa Tuhan, ada anak-anakmu, yang bernasib kurang beruntung. Dan saya melihat, begitu banyak kesulitan, kesusahan, kekecewaan, yang dialami anak-anak Tuhan. Dan aku butuh jawaban Tuhan. Sesuatu yang benar-benar, itu dari engkau, yang membuat setiap anak-anakmu, dimerdekakan kembali. Nah, kalau kita lihat dari, pengelompokan ini, kesimpulan ini, maka sebenarnya kita berkata, bahwa ketika orang percaya, bernasib baik, janganlah sombong. Janganlah sombong. Bahwa itu, bukan karena kepandainmu, bukan karena kecepatanmu, bukan karena kekuatanmu. Jangan sombong. Karena tiba-tiba, engkau bisa pada posisi nomor empat. Dan engkau tidak tahu. Dan semua orang, anak-anak Tuhan, tidak ada yang mau nomor empat, maunya nomor dua. Maka dari itu, jika engkau ada di nomor dua, hai anak-anak Tuhan, janganlah sombong. Bahwa apa yang kau miliki saat ini, inti itu semua adalah titipan Tuhan. Karena Tuhan berbelas kasihan atas engkau. Jangan sombong. Ingat kemarin, di Pro-M, saya jelaskan tentang apa? Perbedaan antara pemilik kebun anggur, dan pengelola kebun anggur. Jangan lupa, kita ini hanya pengelola, bukan pemilik kebun anggur. Jangan sekali-sekali, jika engkau pada nasib yang baik, maka engkau mengatakan, ini semua milikku, ini semua hasil kerjaku. Sebab demikian, engkau berkata demikian, maka detik itu, engkau sudah memperlakukan dirimu, sebagai pemilik kebun anggur. Dan engkau lupa, sebenarnya engkau hanya pengelola. Pemilik kebun anggur sesungguhnya, tetap Tuhan. Kalau kita pelajari kitab pengkotbah, dari tiga kitab ini, kita akan sentral di kitab pengkotbah. Kita menemukan bahwa kata sia-sia itu muncul 38 kali. Kalau kita pelajari bahwa ketika muncul tiga kali, kata yang sama di dalam Alkitab, maka itu adalah sesuatu yang sangat penting. sangat penting. Sehingga di ucapkan sampai tiga kali. Ini 38 kali. Berarti enggak main-main pentingnya, artinya seluruh kitab pengkotbah, difokuskan pada kata sia-sia. Nah, permasalahnya Bapak Ibu, kita bongkar kitab pengkotbah seperti ini, nanti dipelajari di rumah. Kalau kita lihat dari sini saja, maka kita mengatakan, aduh Tuhan kalau begitu semua sia-sia, buat apa aku hidup, buat apa aku bekerja, buat apa aku menyokolahkan anakku tinggi-tinggi, buat apa aku ke gereja, buat apa aku menyembah Tuhan, buat apa aku memberikan korban bagi Tuhan. sia-sia. Ya kan? Salah Bapak Ibu. Ternyata kita melakukan kesalahan di dalam arti kata bahasa Indonesia sia-sia, di bahasa Ibrani aslinya, sebenarnya bukan kata sia-sia, tetapi adalah kata hevel. Hevel artinya uap atau asap. Jadi Bapak Ibu, selama ini saya pun membaca kitab pengkotbah, salah. Salah mengartikan juga, bahwa ternyata bukan kata sia-sia, yang dimaksud oleh Salomo, tapi yang dimaksud oleh Salomo adalah hevel, uap. Artinya, kita tidak bisa memegang uap. kita melihat adanya uap, tapi kita mau pegang, tidak bisa. Nah, penterjemah bahasa Indonesia mengartikan itu sebagai sia-sia. Sebenarnya bukan sia-sia Bapak Ibu, tetapi tidak bisa. artinya adalah, jangan mencoba untuk mengendalikan apa yang terjadi di hidup kita, terutama eksternal faktor. Karena akan seperti memegang uap. Tidak bisa. Contoh, kematian. Bisa kamu kendalikan? Tidak bisa. Seperti kita memegang uap. Kau mau olahraga hebatnya kayak apa, makanan kamu jaga kayak apa, tetap engkau tidak bisa menambah umurmu satu hari saja. Kalau Tuhan sudah berkata pulang, pulang. Ya kan? Kematian, kesehatan, kepandaian. Eh, jangan sombong. Engkau merasa pandai. Saya pernah merasakan ya, saya kelas 1 SD juara 1, kelas SD kelas 2 juara 2, kelas SD 3 juara 3, pada titik kelas 6 saya ranking 5 terbawah. Dari kelas. Lalu SMP saya tidak melakukannya biasa, SMA biasa, masuk kuliah, IP semester 1, 1,8. Jelek kan? Jelek banget. Semester 2, 2. Jelek banget kan? Jelek. Di situ saya berteriak sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku begini? Dan saya waktu itu sudah siap-siap pingin pindah ke Australia. Nah Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pernah memberikan kita itu, memberikan kesempatan kita menjadi pecundang. Untuk tidak melarikan diri dari masalah. Jadi ketika saya planning, wah saya tidak bisa di teknik mesin terisakti nih. Nilainya jelek terus, saya ingin pindah ke Australia. Nah lalu saya ikut suatu pameran, belajar studi ke Australia, di hotel apa ya, saya lupa di Jakarta. Dan waktu saya menemui orang bulenya, saya dihina habis-habisan. Dan intinya dia berkata, dengan nilai seperti ini, dan kemampuan Inggrismu seperti ini, engkau berharap ingin pergi ke Australia, forget it, go home. Gila, saya digituin. Wah saya pulang itu, juengkelnya minta ampun. Sakit hati saya. Dan saya berkata, sebelum keluar dari pintu pameran itu, saya berkata, lihat, one day, satu hari, saya akan berangkat ke luar negeri sekolah. Dan pulang, saya habiskan kitab, buku Tufel itu segini. Saya habiskan semua, saya pelajari semua. Saya berkata, saya akan tunjukkan, saya pasti ke luar negeri. Jadi Bapak Ibu, semua yang kita usahakan apa, kecerdasan, kesehatan, bahkan kekayaan, engkau bisa kendalikan. Saya sudah pernah mengalami kebangkrutan loh. Saya pernah mengalami kekayaan yang, begitu banyak sekali perpuluhan saja. Saya pernah perpuluhan 500 juta. Jadi Bapak Ibu tahu berapa uang ada di kantong saya. Tapi pernah pada saat pembangunan gereja ini, hanya dua dijit kepala satu saja, saya enggak punya untuk ikut membantu pembangunan gereja. Jadi saya tahu, bahwa kekayaan pun, kita enggak bisa kendalikan. Seperti memegang, wah, enggak bisa. Maka yang bisa kita kendalikan, itu hanya sikap kita. Ketika kematian datang, ketika sakit penyakit datang, ketika kebangkrutan datang, ketika engkau tidak memiliki kemampuan untuk berpikir, memecahkan masalah, sikap apa yang akan engkau miliki. Ketika engkau tertolak masuk universitas yang engkau kendalik pun, sikap apa yang engkau akan lakukan, itu tergantung engkau, dan itu engkau bisa mengendalikan. Tetapi di luar itu, kita enggak bisa apa-apa. Hanya sikap kita, apakah tetap mau berserah, apakah kita tetap mau bersyukur, apakah kita tetap bersuka-cita dan memuji Tuhan, itu tergantung dengan Bapak Ibu. Atau engkau akan keluar dan meninggalkan Tuhanmu. Bahwa engkau kecewa dan marah akan dia. Terserah, itu pilihanmu. Dunia mengajarkan, untuk mampu mengendalikan apapun dalam hidup kita. Saya seorang dosen bisnis yang selalu diajarkan di dalam hidup saya oleh orang tua saya dan kuliah saya untuk mengendalikan segala hal. Dan akhirnya saya tahu bahwa prinsip kerajaan surga selalu bertolak belakang dengan prinsip kerajaan dunia. Dunia mengatakan, kendalikan segala sesuatu, rencanakan segala sesuatu. Tapi kerajaan surga bilang, engkau tidak bisa mengendalikan apapun. Hanya sikapmu itu yang engkau bisa kendalikan. Maka sebenarnya, hal ini yang merubah hidup saya Bapak Ibu. Jadi begini, Abuna, selama saya ikut Abuna, hampir berapa? Lima tahun lebih, Abuna itu selalu ngomong ke saya secara private, Jim, kamu itu terlalu kuat logikamu. Saya bilang, logika apa? Kan benar toh, hukum tabur tuai, sebab akibat, itu kan logika. Itu make sense. Ya kan? Orang bisnis juga menggunakan logika. Saya enggak ngerti selama bertahun-tahun ikut Abuna, Abuna mengatakan, engkau terlalu kuat logikamu, saya enggak tahu jawabannya apa. Sampai ketika saya mempersiapkan bahan ini, baru akhirnya saya tahu kesalahan saya. Yang dimaksud Abuna bukan masalah, logikanya. Seperti yang dikatakan sia-sia, bukan. Tetapi apa? Saya berusaha mengendalikan semua hal. Saya menggunakan seluruh pikiran saya untuk mengendalikan semua hal dalam hidup saya. dan itu yang dimaksud oleh Abuna adalah apa? Engkau terlalu kuat logikamu. Dengan ini, ketika saya mempersiapkan bahan ini, saya mengalami pembaruan, Bapak Ibu. Saya tidak lagi berusaha dengan kuat untuk mengendalikan semua eksternal faktor saya. saya berkata, saya berkata Tuhan, apa maumu? Saya harus lewati ini? Oke, saya lewati. Apa yang saya punya, saya manage. Terlebih dari itu, kurang, saya tinggal Tuhan? Kurang. Saya tidak lagi dihantui oleh logika saya bahwa engkau harus mengendalikan semua hal. Tidak. Saya mulai mengerti, saya terbatas. Saya bukan siapa-siapa. Bahwa saya sangat terbatas. Dan saya tidak bisa memegang. Wap. Tidak bisa. Maka saya lepaskan. Silakan Tuhan bekerja. Dan detik itu, saya mengatakan itu. Tuhan mulai membuka semua pintu-pintu yang tertutup. Karena Tuhan berkata, akhirnya engkau mengerti. Nah, kita lihat, bagaimana dengan hal ini? Orang percaya yang bernasib kurang beruntung. Tidak ada contoh yang lebih baik daripada kisah Ayub. Tidak ada contoh yang lebih baik dari kisah Ayub. Nah, kita lihat Ayub itu, kalau kalian pernah mendengar kotbah, ketika dia mengalami permasalahan yang begitu banyak, kehilangan yang begitu banyak, harta, benda, anak, bahkan sampai tubuhnya, itu kan teman-temannya datang. Bahkan istrinya juga loh, ngomongnya sama. Jangan-jangan engkau bersalah di hadapan Tuhan. Kenapa mereka, empat orang itu mengatakan hal yang sama, berpikir yang sama, karena dipengaruhi oleh kitab amsal. Sebab, akibat. Mengatakan, kalau engkau mengalami kesulitan seperti ini, kehilangan macam-macam seluruh milikmu, maka jangan-jangan ini hukuman. Padahal mereka kan enggak tahu cerita di surga, apa yang terjadi, perbincangan antara si jahat dengan Tuhan. Kan enggak ada yang tahu. Di situ dikatakan, Tuhan berkata apa? Tidak ada seorang pun di muka bumi seperti Ayub. Salahnya luar biasa. Berarti kan Ayub enggak ada kesalahan. Tapi orang yang di bumi, yang tidak tahu cerita di surga, menganggap apa? Engkau salah. Maka itu yang terjadi ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang buta, maka murid-muridnya bertanya kepada Yesus, orang ini buta karena dosanya atau dosa orang tuanya. Kenapa? Karena hukum untuk keturunan. Di sini mereka bertanya, ini salah siapa? Hukuman atas dosa siapa? Maka Tuhan Yesus menjawab apa? Bukan keduanya. Bukan dosa orang tuanya, dan juga bukan dosa orang ini. Tetapi memang kehendak Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya pada saat itu. Makanya Tuhan itu mengatakan apa? Janganlah engkau sekali-kali menghakimi saudaramu. Karena engkau enggak tahu cerita apa yang terjadi di surga. Karena bisa saja engkau berlaku seperti sahabat ayub tiga orang itu plus istrinya. Wah kamu mesti jahat. Wah kamu pasti melakukan pelanggaran. Menghakimi. Dan Yesus berkata apa? Barang siapa menghakimi, dia juga akan dihakimi dengan ukuran yang sama. Nah, kalau begitu, kita akhirnya mengerti kenapa tiga orang sahabatnya dan istrinya menghakimi ayub. Karena prinsip, sebab, akibat, hukum, tabur, tuai. Nah, tetapi apa yang dilakukan ayub itu harus kita pelajari. Bahkan sebenarnya ayub itu sempat, sempat kepaitan dan mengatakan begini, ayub menganggap Tuhan tidak adil. Kita jangan mengatakan ya, ayub ini salen luar biasa, suci luar biasa ya. Tidak loh. Dia pernah mengalami kegoncangan iman sampai dia mengatakan Tuhan tidak adil. Bayangin. Dan berapa banyak anak Tuhan mengatakan ini, Tuhan tidak adil. Ya kan? Ayub mengalami ini. Lalu, akhirnya dijelaskan oleh Tuhan, dan itu pun sebenarnya penjelasan Tuhan, itu enggak nyambung. Tapi akhirnya ayub memahami dan mencabut tuduhannya bahwa Tuhan itu tidak adil, dicabut, dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan ayub berdoa untuk teman-temannya, mengampuni. Nanti kita akan pelajari khutbah tentang pemutarbalikan keadaan. Nah, salah satu teknik pemutarbalikan keadaan adalah doa syafaat. Dan lalu yang terakhir, ayub dipulihkan Tuhan. Nah, kalau kita pelajari begini, Bapak Ibu, maka dapat kita katakan, bahwa orang benar bisa mengalami nasib kurang beruntung. Tapi itu bukan hak kita untuk menghakimi apakah dia melakukan pelanggaran ataupun tidak. Tetapi yang penting adalah ketika engkau mengalami nasib yang beruntung, lakukan langkah pemutarbalikan keadaan. Nah, salah satunya adalah berdoa syafaat, lalu juga diatasnya adalah apa? Jangan menghakimi Tuhan. Jangan menuduh Tuhan tidak adil. Jangan menuduh Tuhan engkau jahat. Jangan menuduh Tuhan engkau melupakan aku. Jangan mengatakan segala hal yang buruk tentang Tuhan. Tetapi rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Maka pemutarbalikan akan terjadi. Seperti ayub. Nah, dikitang pekutbah selesai sampai situ, ditutup terakhir. JDS. Nah, tutupan terakhirnya adalah ini. Pangkutbah 12, ayat 13, ayat 14. Mengatakan, akhir kata. Maka ini adalah kesimpulan dari seluruh hidup Salomo. Seluruh kejayaan Salomo. Seluruh hikmat dan kecerdasan Salomo. Ditutup pakai ini. Akhir kata. Dari segala yang didengar, ialah takutlah akan Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik ataupun jahat. Jadi Bapak Ibu pada titik akhir, Tuhan akan menghakimi semua perbuatan kita, baik yang baik ataupun yang jahat. Jadi tidak ada lagi kata yang keluar dari manusia, bahwa Tuhan tidak adil. Nah, kita naik, maka dikatakan takutlah akan Allah. Nah, kita lihat ini. Di perjanjian lama, itu bicara tentang takut akan Tuhan. Dan saking takutnya dengan hukum Taurat, maka mereka hidup di bawah tekanan. Tetapi memasuki perjanjian baru, bicara tentang apa? Kasihlah Allah dengan segera batimu, pikiranmu, segera jiwamu. Betul? Tetapi kalau kita hanya memakai satu sisi dari dua koin ini, dari satu koin ini, maka kita mengalami kesalahan. Yaitu, kalau kita hanya takut akan Tuhan, maka kita hidup di bawah tekanan. Seperti orang Yahudi terhadap kitab Taurat. Dan selalu diakimi. Tetapi kalau kita hanya hidup di dalam kasih Allah, maka itu juga salah. Karena kita akan masuk ke dalam teologi hiperkris. Tidak apa-apa, aku salah dosa. Aku langsung minta maaf lagi sama Tuhan. Nanti besok lakukan kesalahan yang sama, nanti pergi ke Tuhan minta ampun lagi. Terus saja. Nah, Tuhan itu mau dipermainkan seperti itu. Tidak bisa. Maka sebenarnya yang benar, makanya Yesus berkata apa? Bahwa perjanjian lama kitab Taurat, tidak ada satu titik pun ditiadakan. Karena apa? Takut akan Allah dan mengasihi Allah adalah satu paket. Adalah satu paket. Jangan karena engkau mengasihi Allah dan engkau berkata Tuhan sayang sama aku, maka Tuhan selalu mengampuni dirimu. Karena Yesus Kristus mati di kayu salib, maka kamu melakukan terus saja pelanggaran. Karena apa? Tidak takut sama Tuhan. Tapi kalau engkau takut, maka dikatakan apa? Engkau akan menjauhi larangannya. Maka ini adalah merupakan kesimpulan dari kitab pengkutbah, yaitu takutlah akan Allah. Nah, Bapak Ibu saya mau simpulkan. Yang pertama, kita harus tahu diri bahwa tidak semua hal dapat kita kendalikan. Yesus berkata di Yohanes 15 ayat 5 mengatakan apa? Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan sombong. Yang kedua, orang benar bernasib baik, jangan sombong. Itu semua kasih karunia Tuhan. Yang nomor dua, orang benar bernasib kurang beruntung, maka jangan menuduh Tuhan tidak adil, merendahkan dirimu kepada Tuhan, bersyafaat, bertobat jika memang ada kesalahan, dan kendalikan sikapmu terhadap semua permasalahan yang kau miliki. Lalu takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan adalah satu paket. Pak Dodi silahkan maju ke depan. Belum selesai Bapak Ibu, saya akan tutup dengan satu kesaksian hidup anak Tuhan yang luar biasa. Adalah kisah hidup Egi. Saya jelaskan. 1921, misionaris David dan Seaflod, dan Joel Bertha Eriksen dari Sweden, pergi diutus misionaris ke desa Nulera, Kunggu. Tidak boleh tinggal di sana, karena apa? Dia anggap mengganggu dewa-dewa orang Afrika di daerah Nulera itu. Sehingga mereka diusir, ditaruh, dikeluarkan sekitar beberapa kilometer dari desa. Lalu, satu-satunya kontak mereka dengan orang desa, dengan orang lokal, itu adalah anak kecil yang diizinkan untuk menyuplai telur dan ayam dua minggu sekali kepada keluarga David dan Bertha Eriksen. Yang terjadi adalah satu-satunya anak ini yang bisa diinjili oleh mereka. Dan puji Tuhan, anak ini menerima Tuhan Yesus. Lalu yang terjadi adalah kelaparan dan penyakit membuat Joel dan Bertha Eriksen pulang ke kantor misi di Kongo, di pusat kota. Mereka kembali dulu karena sakit dan kelaparan. Sedangkan David dan istrinya Svea Blackflat masih tetap di desa Nulera. Lalu Svea hamil dan kena malaria, dan meninggal setelah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Aina. David begitu terguncang, marah, kecewa dengan Tuhan, sampai mengatakan, mengapa engkau izinkan hal ini terjadi Tuhan, kami ke sini, Kendo Lera, untuk engkau memberitakan Injil tentang engkau, dan engkau mengecewakan kami. Karena David tidak bisa menerima kenyataan bahwa Svea harus meninggal. Lalu David pulang ke Sweden dan meninggalkan Aina, anaknya. Dan dititipkan kepada Eriksen, namun Eriksen yang di pusat kota Kongo, juga akhirnya mereka meninggal secara mendadak. Lalu yang terjadi dengan Aina adalah, dititipkan ke keluarga misionaris dari Amerika yang bernama Arthur dan istrinya Anna Burke. Lalu Arthur dan Anna Burke kembali ke Amerika, dan Aina dirubah namanya menjadi Egi. Lalu Egi ini dewasa dan menikah dengan Lewis Hors, Rektor Bible School Northwest Bible College. Pada tahun 1963, sebuah majalah religius berbahasa Swedia, dari Swedia, muncul di kota surat Egi. Egi kan sekarang di Amerika, waktu ini di Amerika. Dia sudah tidak bisa bahasa Swedia, tapi dia menerima sebuah majalah berbahasa Swedia. Dia tidak mengerti bahasa Swedia, tetapi dia melihat ada sebuah kuburan, yang menceritakan bagaimana suatu keluarga misionari, pergi ke Kongo, yang dituliskan dan ada gambar kuburan, daripada Svea Flat. Maka Egi melompat, dan segera mencari temannya, yang bisa mengartikan artikel tentang Svea Flat, yang ditulis dalam bahasa Swedia. Lalu temannya menjelaskan dalam artikel itu, tentang keluarga misionaris David dan Svea Flat, ke desa Ndolera. Begitu besar pengorbanan keluarga ini, sehingga melalui satu anak kecil, banyak sekali orang dimenangkan. Bahkan seluruh desa telah dimenangkan. Suatu saat, Egi dan suaminya mendapat hadiah anniversary, tiket liburan ke Swedia. Dan Egi tidak menyanyiakan hal itu untuk mencari ayahnya, David Flat. Dan Egi menemukan ayahnya di sebuah apartemen, dalam keadaan kotor dan mabuk. Kenapa? David kecewa. David mengatakan seperti ini, Tuhan melupakan kita semua. Hidup kita seperti ini karena Tuhan. Segera Egi menjelaskan bahwa semua pengorbanan mereka tidak sia-sia. Karena anak kecil yang dulu dimenangkan, telah memenangkan seluruh desa. Satu biji telah tumbuh menjadi enam ratus orang setia melayani Tuhan dari Ndolera. Dan Egi mengatakan satu perkataan terakhir. Tuhan Yesus mencintai Papa. Lalu tiba-tiba roh kudus turun dan menguasai David. Dan David tersungkur dan minta ampun kepada Tuhan. Dan terjadilah pemulihan terhadap David yang telah memendam kekecewaan dan kemarahan kepada Tuhan selama puluhan tahun. Dan tidak lama setelah itu, David dipanggil Tuhan setelah dipulihkan. Beberapa tahun kemudian Egi menghadiri konferensi penginjilan di London. Dan ada pendeta pembicara yang berbicara tentang pengabaran injil di Kongo. Dan ternyata pendeta tersebut adalah anak kecil yang dari desa Ndolera itu. Pendeta ini telah berhasil membangun misi dengan 110 ribu orang Kristen. 32 kantor misi. Beberapa sekolah Alkitab dan satu rumah sakit. Bapak Ibu, apa yang kita pelajari? Apa yang kita pelajari? Dulu David dan Sveaflat dianggap gagal. Karena hanya bisa membuat satu jiwa selamatkan. Tapi mereka tidak pernah tahu bahwa hanya melalui satu jiwa saja seluruh desa diselamatkan. Dan lebih dari seluruh desa selamatkan. 110 ribu orang bergabung pada kantor misi. Tuhan tidak pernah gagal Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Apapun yang gagal di dalam hidupmu. Apapun yang kau anggap gagal. Di tangan Tuhan. Tidak ada kata gagal. Tidak ada kata gagal, Bapak Ibu. Ini slide terakhir, Bapak Ibu. Kesimpulan dari semuanya. Kitab pengkutbah 3 ayat 11 mengatakan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Dari awal sampai akhir. Intinya Bapak Ibu. Begitu banyak pertanyaan di dalam hati dan pikiranmu. Terhadap hidupmu. Terhadap masa depanmu. Terhadap masa depan anak-anakmu. Hanya satu. Jangan kecewa sama Tuhan. Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Serahkan pada Tuhan. Mari Bapak Ibu. Kita nyanyikan lagu ini. Segala bebanmu. Serahkan ke Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. 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 Dengarkan suara roh kudus. Dengarkan suara roh kudus. Apa yang disampaikan. Jika engkau mengalami kehilangan. Jika engkau mengalami kesulitan. Jika engkau mengalami kekecewaan. Bahkan kemarahan terhadap Tuhan. Biarlah hari ini hatimu dipulihkan kembali. Biarlah hatimu dipulihkan kembali Biarlah kekuatan Tuhan menyempurnakan hidupmu Ingat Bapak Ibu Semua akan indah pada waktunya Serahkan ke dalam tangan Tuhan Karena di dalam tangan Tuhan tidak pernah ada kegagalan Hanya butuh satu biji Maka Tuhan akan menumbuhkan menjadi 110 ribu orang Yang akan dipakai oleh Tuhan Jika engkau percaya dalam hatimu Katakan Tuhan engkau baik Aku serahkan seluruh hidupku ke dalam tangan Seluruh kehilanganku Yang pernah aku alami dalam hidupku Terima kasih Tuhan Aku percaya Engkau akan membuat indah pada waktunya Mari kita nyanyikan lagi lagu ini Segala perkara dapat ku tangguh Di dalam dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus menolong dan sahabat Tetap percaya Tetap percaya Tetap percaya Tuhan setia Tetap percaya Tuhan setia Tetap percaya Tuhan setia Bapak di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah mendengarkan kebenaran firmanmu Dan kebenaranmu itu akan memerdekakan hidup kami mulai dari sekarang Tuhan Janganlah kami sombong terhadap apa yang kami miliki dan keberhasilan yang kami capai Sebab semata-mata itu adalah anugerahmu Tetapi jika kami mengalami kesulitan kehilangan Janganlah kekecewaan dan amarah ada di dalam diri kami Tetapi kami menyerahkan diri kami ke dalam tanganmu Harapan kami Cita-cita kami, impian kami, kami serahkan ke dalam tanganmu Karena kami percaya Di tanganmu tidak akan pernah gagal Dan kau tidak pernah mengecewakan anak-anakmu ya Tuhan Biarlah takut dan mengasihi Allah Menjadi satu paket Pola hidup kami di hadapan Semua indah pada waktunya Di dalam nama Tuhan Yesus Semua yang percaya berkata Amin Salam Jitu Sisi Family Puji Tuhan Kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini Kembala dan jemaat mengucapkan terima kasih Atas pelayanan Bapak Jimmy Iskandar Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarga Mari kita dukung dalam doa pelayanan Abuna dan Abuni saat ini di Holy Land Biar berkat yang sama yang Abuna terima juga mengalir dalam kehidupan kita Amin Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir Di dalam ibadah Jitu Sisi Dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap Kami menantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara pada ibadah Jitu Sisi berikutnya Selamat datang Saudara Christopher dari Geraha Padma Adik Brian Dan keluarga Bapak Votarisman Adik Abuna Info gereja sepekan Nanti sore ada ibadah online pukul 5 di channel Youtube Pastor Soni Saluku Pada hari Rabu tanggal 5 Juli firman online diliburkan mengingat Abuna masih berada di Holy Land Break 2 Prayer pada hari Jumat juga diliburkan Ibadah Yud pada hari Sabtu tanggal 8 Juli juga diliburkan Kita akan kembali pada ibadah sekolah minggu tanggal 9 Juli pukul 7 pagi di halaman gereja Jitu Sisi Pada hari Minggu tanggal 9 Juli pukul 7 pagi ada perjamuan kudus bersama Abuna Soni Saluku Tanggal 7 dan tanggal 8 Juli akan dilaksanakan acara Summer Bubble Camp di gereja Kita sepakat berdoa supaya acara dapat berjalan dengan baik diberikan cuaca yang cerah Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakannya minggu ini Tuhan memberkati dan memberi umur panjang Menghimbau bagi bapak ibu saudara ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite Harap mengikuti ibadah secara online Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan beraktifitas Demikian info gereja sepekan Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!